Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan semangat terus untuk belajar Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia Untuk kelas 4 sekolah dasar bab 2 di bawah atap Untuk part 2 halaman 32 sampai dengan 37 Yuk anak-anak kita simak bersama-sama Baca kembali cerita kepala suku Len Kata-kata yang disorot kuning mungkin baru bagi kalian Untuk mengetahui artinya, lakukan kegiatan berikut ini Salinlah kata-kata dan arti kata berikut ini ke buku tulis kalian Kita pasangkan ya Keran artinya adalah tempat keluar air yang bisa dibuka dan ditutup Membuntuti artinya adalah mengikuti Mawar artinya adalah nama jenis bunga Suku Len Di sini sudah dikasih jawabannya ya Sejenis tanaman berdaun tebal Molen Ini adalah nama kucing tigor Kepala suku Artinya adalah orang yang memimpin suku Kabur Artinya adalah berlari cepat-cepat Melarikan diri juga bisa berarti tidak jelas terlihat Gerimis Artinya adalah hujan rintik-rintik Inang Artinya adalah panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak Sistematis Artinya adalah dengan cara yang teratur Marga Artinya adalah Kelompok kekerabatan Dua kata bermakna ganda Coba perhatikan dua kalimat berikut ini Satu, kalau tidak memakai kacamata Semua tampak kabur bagi Ruli Dua, begitu tigor menyalakan keran Molen segera kabur masuk rumah Samakah arti kata kabur pada kedua kalimat di atas Perhatikan bagian berikut ini Lalu baca kembali kedua kalimat di atas Mana arti yang lebih cocok untuk kalimat pertama Dan mana arti yang lebih cocok untuk kalimat kedua Kabur Arti yang pertama adalah Tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas Kurang terang, kurang jernih Tentang kaca, kurang jelas Nah, arti kabur yang kedua adalah Berlari-lari cepat Melarikan diri Meninggalkan tugas Atau tempat tanpa pamit Menghilang Dapat kita lihat bahwa terdapat dua arti kata kabur Di dalam bahasa Indonesia Ada beberapa kata yang memiliki arti lebih dari satu Kata seperti itu disebut homonim Homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya Tetapi berbeda maknanya Kata-kata yang ada di dalam tabel berikut ini adalah contoh kata berhanonim Antara lain kata bisa, bulan, kali, palu, dan rapat Kata bisa Arti yang pertama adalah Mampu, kuasa melakukan sesuatu, dapat Arti yang kedua Zat racun yang dapat menyebabkan luka, busuk, atau mati bagi sesuatu yang hidup Biasanya terdapat pada binatang Kata yang kedua adalah bulan Arti yang pertama Satelit alami yang mengitari bumi Tampak bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari Arti yang kedua adalah Masa atau jangka waktu perputaran bulan mengitari bumi dari mulai tampaknya bulan sampai hilang kembali 29 atau 30 hari Kata yang ketiga adalah kali Memiliki arti yang pertama Kata untuk menyatakan kekerapan tindakan Arti yang kedua adalah sungai Kata keempat, palu Arti yang pertama Alat untuk memukul paku, godam, martil Arti yang kedua adalah ibu kota provinsi Sulawesi Tengah Kata yang terakhir adalah rapat Arti yang pertama Hampir tidak berantara Dekat sekali Tidak renggang Arti yang kedua Pertemuan atau kumpulan untuk membicarakan sesuatu Sidang majelis Lanjut kegiatan bahas-bahasa Kalian sudah mengenal awalan me sebagai pembentuk kata kerja Tergantung kata dasarnya Awalan me bisa berubah bentuk menjadi men, mem, menge, menye, atau tetap me Perhatikan contoh berikut ini Perhatikan gambarnya baik-baik ya Satu, menyanyi Dua, melihat Tiga, meminum Empat, menginjak Lima, mendengar Enam, mengobrol Tujuh, menulis Delapan, memfoto Sembilan, membuka Sepuluh, mengupas Sebelas, memegang Perhatikan tabel berikut ini ya Awalan me Untuk kata dasar yang huruf depannya L untuk lihat M untuk minum N untuk nyanyi R untuk rawat W untuk warna Y untuk yakin Nah, kata berimbuhannya menjadi melihat, meminum, menyanyi, merawat, mewarnai, dan meyakini Nah, sekarang awalan men Untuk kata dasar yang huruf depannya C, D, J, T Contoh, dengar, jemput, tulis Kata berimbuhannya menjadi contoh Menjadi mencontoh Dengar, menjadi mendengar Jemput, menjadi menjemput Tulis, menjadi menulis Nah, sekarang untuk awalan mem Kata dasarnya huruf depannya yang B, F, P, V Contohnya, buka, foto, pegang, program, dan feto Kata berimbuhannya menjadi membuka, memfoto, memegang, memprogram, memfeto Lanjut, awalan meng Untuk kata dasar yang huruf depannya A, E, G, H, I, K, O, U Untuk kata ayun, ekor, gali, halau, injak, kupas, kristal, obrol, dan undang Kata berimbuhannya menjadi mengayun, mengekor, menggali, menghalau, menginjak, mengupas, mengkristal, mengobrol, dan mengundang Apakah kalian melihat ada yang berbeda pada kata-kata yang diberi tanda bintang? Ya, betul, huruf awal kata dasar tidak ditemukan setelah kata itu diberi imbuhan Huruf S pada siram tidak ditemukan pada kata menyiram Begitu pula huruf P, huruf K, dan T Huruf-huruf ini luluh jika ditambah awalan me Jadi, diingat kembali ya Untuk huruf awal kata dasar K, P, T, dan S Huruf-huruf ini akan luluh jika ditambah dengan awalan me Nah, sekarang kerjakan latihan berikut ini di buku tulis kalian Soal nomor 1 Tuliskan 10 kata yang huruf pertama kata dasarnya luluh ketika diberi awalan me Contoh, me dan kata dasarnya adalah tiup menjadi meniup Dan inilah jawabannya ya Satu, me dan parkir menjadi memarkir Dua, me dan tulis menjadi menulis Tiga, me dan simak menjadi menyimak Empat, me dan tabur menjadi menabur Lima, me dan setir menjadi menyetir Enam, me dan pompa menjadi memompa Tujuh, me dan tangkap menjadi menangkap Delapan, me dan pakai menjadi memakai Sembilan, me dan kayuh menjadi mengayuh Sepuluh, me dan tangis menjadi menangis Soal nomor 2 Tuliskan 10 kata yang huruf pertama kata dasarnya tidak luluh ketika diberi awalan me Contoh, me ditambah dengan kata dasar lipat menjadi melipat Awalan me ditambah dengan kata dasar aduk menjadi mengaduk Dan ini adalah jawabannya ya Satu, me dan ditambah dengan kata dasar larang menjadi melarang Dua, me dan rusak menjadi merusak Tiga, me dan lawan menjadi melawan Empat, me dan rokok menjadi merokok Lima, me dan lihat menjadi melihat Enam, me dan lompat menjadi melompat Tujuh, me dan bawah menjadi membawa Delapan, me dan angkat menjadi mengangkat Sembilan, me dan buang menjadi membuang Sepuluh, me dan langgar menjadi melanggar Nah, dengan menuliskan kata-kata ini Kalian berlatih menuliskan kata berimbuhan Sesuai aturan tata bahasa Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati